Mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala mengawali kajian kita pada siang hari ini dan juga tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ya maaf yang dimuliakan Allah Bahan kajian kita hari ini adalah sholat istighorah Istighorah itu secara bahasa artinya meminta kebaikan pada suatu perkara Tolabu al-khairah fis syai'i Tolabu meminta al-khairah kebaikan fis syai'i dalam suatu perkara Dan ditijau dari sisi istilah fikir Sholat istighorah ini adalah Tolabu al-khairah Yaitu kira-kira maknanya adalah meminta untuk dipilihkan Ada dua atau lebih pilihan Lalu kemudian kita meminta kepada Allah Agar Allah pilihkan buat kita Jadi dalam hal ini sholat ini adalah sholat dimana kita meminta kepada Allah Untuk dipilihkan yang terbaik Atas beberapa pilihan Baik itu lewat Sebenarnya tidak hanya lewat sholat Tapi juga lewat doa Tapi yang akan kita bahas pada hari ini bagaimana Meminta pilihan itu lewat sholat Jamaah yang dimuliakan Allah Dari sisi pensyariatan Kita berangkat dari hadis yang diruahkan oleh Imam Bukhari Yang mana hadisnya cukup panjang Tetapi Rasulullah SAW bersabda di awalnya Kalau diantara kalian ada yang sedang mengalami kebimbangan Dalam satu masalah Bimbang Tidak tahu harus memilih yang mana Maka hendaklah dia melakukan sholat dua rakaat Min ghairil faridah Diluar dari sholat yang fardu Suma kemudian Yaqulu dia baca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika Ya Allah aku bermohon Astakhiru agar dipilihkan Bi'ilmika dengan ilmumu ya Allah Hadisnya panjang Nah hadis inilah yang kemudian nanti dijadikan sebagai Dasar dari doa minta dipilihkan Atau doa istiqorong itu sendiri Itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Kemudian masih banyak lagi dalil-dalil tentang sholat istiqorong Salah satunya adalah Hadis yang juga diriwayatkan dalam hal ini oleh Imam Ahmad Rahimahullah Min sa'adati bni adama Di antara kebahagiaan seorang anak Adam Istiqorotullahi azza wa jalla Yaitu ketika dia beristihara kepada Allah azza wa jalla Jadi adanya pensyariatan sholat ini Ataupun doa istiqoroh ini Mengandung hikmah diantaranya mengarahkan kita untuk Ya selalu menyerahkan apa-apa ini kepada Allah Dalam segala urusan kita Dengan menggabungkan semua kebaikan Dan semua urusan baik yang bersifat duniawiah Atau yang bersifat uhurawiyah Itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah yang dimuliakan Allah Dalam prakteknya Para ulama menyebutkan Bahwa yang namanya kita beristihara Atau minta dipilihkan yang terbaik Itu ternyata ada bermacam-macam caranya Paling tidak ada tiga bentuk istiqoroh Yang pertama adalah Solat sunnah dua roka'at Seperti umumnya kita solat Selesai itu baru kita berdoa Membaca doa yang tadi Kemudian itu cara yang pertama Yang kedua Kita solat dua roka'at Tapi solatnya bukan solat sunnah Tetapi solat fardu Dan tidak tertutup kemungkinan Solatnya bukan cuma dua roka'at Karena solat fardu itu ada yang tiga roka'at Seperti maghrib Bahkan ada yang empat roka'at Intinya solatnya solat fardu Nah setelah itu kemudian berdoa Dan doanya doa istiqoroh Itu cara yang kedua Kalau cara yang pertama tadi Solatnya solat sunnah Khusus memang untuk istiqoroh Tapi bentuknya biasa Seperti umumnya solat Cuma bukan solat fardu Baru berdoa Kemudian yang kedua Ini solatnya solat fardu Bisa duhur Bisa asar Maghrib Isyatu subuh Kemudian selesai solat Baru berdoa Nah cara yang ketiga istiqoroh itu adalah Tidak solat sunnah Tidak solat fardu Unjuk-unjuk Hanya berdoa saja Doanya doa minta dibilihkan Ini adalah termasuk juga Yang disebut dengan istiqoroh Cuma yang paling lazim Yang paling kita kenal Dalam masalah solat istiqoroh itu tentunya yang pertama Yang pertama dimana kita solatnya dua rokaat normal Beda kan kalau kita misalnya solat Katakanlah solat Idul Fitri, Idul Adha Ada yang sedikit tidak normal Takbirnya itu beda Kita solat katakanlah solat tasbih Ada yang sedikit tidak biasa Yaitu banyak tasbihnya Kita solat apa lagi? Gerhana Nah itu lebih kacau lagi Karena rupuknya dua kali Dan yang paling kacau kita solat jenazah Tidak pakai rupuk Tidak pakai sujud Tiba-tiba Kakbir saja empat kali Lalu salam Itu kan solat-solat sunnah yang aneh-aneh Tapi Solat istiqoroh Tidak ada orang yang tidak bisa melakukan itu Tidak ada alasan Waduh saya tidak bisa nih solat istiqoroh Tidak ada Kenapa? Karena solat istiqoroh Solat sunnah biasa Sebagaimana kita solat Katakanlah kita solat duha Kita solat kahajud Kita solat witir Kita solat kobli yang ba'diyah Yang kayak gitu-itu caranya Tidak ada bacaan yang berbeda Tidak ada gerakan yang berbeda Bahkan sebagian ulamat tadi Dalam format yang kedua Solat istiqoroh itu Malah solat fardu Sesudahnya baru baca doa Nah Bahkan yang ketiga Malah gak usah pake solat Cuman baca doa doang Artinya Tidak ada cerita Ada seorang islam Ngakunya Gak bisa solat istiqoroh Gak ada cerita Kenapa? Karena solat istiqoroh itu Solat yang paling simple Paling sederhana Dimana orang islam Itu pasti bisa solat Dan solat istiqoroh itu Ya solat seperti biasa Tidak ada yang beda Kejuali dalam Doanya saja Nah yang namanya doa Gitu ya Itu kan dilakukannya Di luar solat Di luar solat Solatnya udah selesai Udah Assalamualaikum warahmatulloh Assalamualaikum warahmatulloh Berarti Sudah di luar solat Sehingga kalau misalnya Misalnya Saya Gak hafal doa Solat istiqoroh Ya gak masalah Karena tidak ada doa Di dalam solatnya Selesaikan dulu solatnya Entah itu solat sunnah Atau solat wajib Atau malah tidak solat Setelah itu silahkan nyontek Silahkan dikebet Silahkan dibaca doanya Doanya Kalau pakai hadis Wahyu khari Memang agak panjang Allahumma inni Astaghiruka bi'ilmik Wa astaghiruka bi'khudratik Wa as'aluka min fadlikal azim Innaka takdir Wala akdir Wata'alam Wala a'alam Wa anta'allamul huyuh Allahumma inni Kunta ta'lamu Anna hadhal amra Khairan li Fi dini wa ma'ashi Wa akibatu amri Faqdir hu li Wa yassir hu li Thumma barik li fihi Wa in kunta ta'lamu Anna hadhal amra Sharrun li Fi dini wa ma'ashi Wa akibatu amri Fa as'rif wa'anni Wa as'rif ni'anhu Wa akibir li Al khair Haythu kana Thummerdihi Thummerdini bihi Ini kan Gak hafal kita semua Jangankan antum Saya aja gak hafal Sama-sama gak hafalnya Tapi Kita bacanya Di luar sholat Jadi boleh Kita baca Sambil pegang contekan Bahkan Boleh juga Kita Mungkin gak hafal Atau gak biasa Baca teks Arab Kita boleh baca Bahasa Indonesia nya Kenapa Karena itu dilakukan Di luar Sholat Bahkan Sebagian ulama Juga tidak menghaluskan Baca doanya Yang seperti ini Baca doanya Boleh aja Kita ngangang sendiri Ya Allah Pilihkan untuk saya Apakah Aisyah Apakah Fatimah Pilihkan untuk saya Satu diantara Dua orang itu Dua nama itu Maksudnya Dia lagi istighorong Anaknya perempuan Mau dikasih nama Aisyah Apa Fatimah Bukan lagi milih Antara dua orang calon istri Antup jangan ngeres dulu nih ya Ini Fatimah Apa Aisyah Gitu kan Kalau Fatimah Putri Nabi Kalau Aisyah Istri Nabi Kan begitu Ya kan Tapi Boleh juga sih Dikasih yang lain-lain Terserah Mau milih nama itu Kita orang Indonesia Kadang-kadang harus Istighoro Kenapa Karena biasanya Kalau bikin nama itu Yang susah-susah Yang aneh-aneh Yang jarang orang denger Dan Apa namanya Yang Bikin nama pun Gak tahu juga artinya Gitu Karena Saya sering jadi korbannya Tiba-tiba Ada yang never SMS Ustaz Kalau nama kayak gini Benar gak artinya Saya bilang Ini yang harang siapa Saya sih Ente yang harang Apa Emot ente gak tahu artinya Enggak usah Yang enak didengar Ruping aja katanya Gitu kan Nah ini kan Sering kali Trend kita seperti itu Saya bilang Antum bikin Dua apa tiga Nama Terus Habis itu Istighoro aja Setelah itu Kemudian dia pilih Dapet satu Dia bilang sama saya Sebenarnya Enggak usah istighoro Enggak pilih aja Salah satunya juga Gak masalah Karena apa Karena masalah istighoro Itu sebenarnya Ada aturan mainnya Ada urut-urutannya Ini kalau kita Mengacu kepada Apa yang diajarkan Oleh para ulama Nah urut-urutan Sebelum kita Melakukan istighoro Itu sebenarnya Ada beberapa Poin Yang harus kita Jalankan Birokrasinya Atau ketentuannya Al-Imam An-Nawawi Menyebutkan Bahwa Sebaiknya Sebaiknya Sebelum kita Melakukan Salat istighoro Maka yang harus kita Lakukan adalah Istighoro 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 Ini istighoro dulu Apa itu istighoro Gampangnya itu Konsultasi Tapi maksudnya adalah Bertanya Tentang Satu masalah Yang sedang dihadapi itu Kepada orang yang memang Ahli di bidang itu Baik itu dalam arti Ilmu pengetahuan Yang cukup Yang mumpuni Atau dalam arti Orang yang dimintai Konsultasi itu Orang yang punya Pengalaman yang Matang di bidang tersebut Selain keahlian Diimbangi juga Dengan Kematangan Nah Ini ada dalilnya Kata An-Nawawi Sebelum kita minta Petunjuk langsung Dari Allah Justru kita harus Istighoro Konsultasi dulu Kepada orang Yang memang Ahli dalam masalah itu Wasyawirhum Fil amri Dan mintalah Untuk bermusyawarah Dalam segala Urusan Maksudnya begini Kita dikasih Dua pilihan Gitu ya Nah Antara pilihan A dengan pilihan B Kita sama-sama Remeng-remeng nih A itu apa sih B itu apa sih Sebelum kita Tanya sama Allah Pilihan yang mana Kita tanya dulu Kepada orang Kepada manusia Kepada orang yang Mengerti tentang Permasalahan A itu apa Dan B itu apa Artinya Kumpulkan dulu Informasi Sebanyak-banyaknya Dan seobjektif Mungkin Karena boleh jadi Sebenarnya Masalahnya jelas Kita bisa dengan mudah Membuat skala Prioritas Antara pilihan A dengan B Hanya saja Karena kita kurang Menggali informasinya Kurang mendalaminya Terus Dan juga Males untuk Mencari tahu Akhirnya kita Merem Merem dan kemudian Istihoro Ini kejadian Kayak gini Sering terjadi Padahal Sebenarnya Syariahnya Tidak boleh Begitu Syariahnya Kita harus Cari tahu dulu Saya pernah Mungkin cerita Di sini Terkait dengan Masalah Seorang kaya Yang sholat Istihoro Jadi dia Begini Di bulan Ramadan Kan dia satu Menjelang Lebaran Banyak orang Pada bayar zakat Kebetulan Orang ini Pengusaha Duitnya banyak Dimana-mana ada Beliau seorang Importir mobil Nasional Saya gak usah Sebut namanya Tapi kayaknya Kayak banget Nah suatu ketika Beliau ini Ngundang saya Ke rumahnya Biasanya saya Kalau diundang Suruh ceramah Ini enggak Diundang Cuman buat Diajak ngobrol Dan diskusi Ya karena orang kaya Gitu ya Dia gak mau ngaji Kayak kita ini Ngundang saya Cuman mau nanya Sesuatu diskusi Kebetulan Waktunya kosong Saya datang Memang luar biasa Kayaknya Artinya Enggak seperti Umumnya kita-kita Rumahnya megah Garasinya itu Di basement Di basement itu Mobil impornya 15 biji ada Saking kayanya Yang saya gak pernah Lihat di jalan-jalan Di kota Jakarta Itu Lamborghini Apa yang Aneh-aneh Begitu kan Begitu ngobrol Panjang lebar Pertanyaannya Sederhana aja Ustaz Kira-kira Saya bayar Zakat Ini berapa Saya bilang Ya gak bisa Dikira-kira Kenapa Kita harus Bilah dulu Mana yang wajib Di zakati Mana yang tidak Loh Emang gak bisa Dipukul rata Gak bisa Saya bilang Antum kan Maunya bayar zakat Kan Iya Ustaz Kalau Antum bilang Cuma mau bersedekah Saya jawabnya Gampang Sebanyak-banyaknya Sederhana Gak usah Hitung-hitungan Gitu Tapi kalau Antum Nanyanya Mana atau Berapa yang Wajib Dizakati Saya bilang Harus dihitung Dengan detail Mana harta Yang kena Zakat Mana yang tidak Itu ada Aturan main Terus Dia tanya Kalau rumah Ini Ustaz Kena zakat gak Saya bilang Sebenarnya Aslinya Secara hukum syariah Rumah Antum Ini gak kena zakat Dia langsung Sujud syukur Alhamdulillah Terus dia tanya lagi Mobil Ustaz Mobil tadi Dikarasikan Dia gak Itu kena zakat gak Saya bilang Dengan jujur Sebenarnya Secara syariah Kalau mobil begitu Itu gak kena zakat Alhamdulillah Dua kali Dia suka Alhamdulillah Terus Dia kasih lihat Nih Apa namanya Berbagai macam Katakanlah Koleksi-koleksinya Dia ada lukisan Ada macem-macem Itu Itu kena zakat gak Saya bilang Kalau bendanya Itu berupa lukisan Dan sebagainya Itu gak kena zakat Yang kena zakat Antum punya emas Ditimbun Melebihi Ini sok 85 gram Dan sudah setahun Baru kena zakat Kalau lukisan Ini kan lukisan Saya beli mahal Dari lewang Harganya ratusan juta Ini kena zakat Enggak Saya bilang Dia sujud syukur lagi 3 hari Tapi dia bilang Bukan begitu Ustaz Biasanya Ustaz-ustaz itu Kalau ditanya Kena zakat Enggak Jawabnya langsung Kena Langsung gitu aja Tumen Anda Ustaz jujur Dia bilang Ngejawab Apa adanya Enggak kena Saya bilang Emang begitu Ketentuannya Kalau merujuk Kepada kita Kita fikir Yang sesungguhnya Lain dengan Istihan-istihan Di zaman sekarang Yang dikit-dikit Kena zakat Dikit-dikit Kena zakat Dikit-dikit Kena zakat Dia bilang Benar Ustaz Saya juga bingung Dikit-dikit Kena zakat Dikit-dikit Kena zakat Akhirnya Saking bingungnya Dia bilang Saya selama ini Kalau bayar zakat Itu saya istighur Istighur Jadi dia sholat Setelah itu Dia minta Kepada Allah Ya Allah Jujur deh Sebenarnya Saya ini kena Berapa sih Habis Kebanyakan Ustaz Ngomong ini Wah bingung Nah akhirnya Dia nanya langsung Kepada Narasumber aslinya Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Saya iseng Saya lihat Pak Istighur Berhasil Ya berhasil Saya kaget Jadi Allah Jawab Saya gak tau Yang jawab Allah Apa setan Apa siapa Tapi yang jelas Waktu saya tidur Saya dengar suara gaib Bahwa tahun ini Zakatmu Adalah 5 juta Saja Begitu Dibilang 5 juta Saya langsung bangun Pak Ustaz Kaget Kenapa Masa sih 5 juta Bede banget Di sekolnya Gitu kan Padahal rumah mewah Apa mewah Segala macem Cuma 5 juta Kaget Gitu kan Tapi sambil Mengong Akhirnya Saya ketiduran Tidur lagi Ternyata Ada jawaban kedua Yang tadi 5 juta itu Bukan rupiah 5 juta dolar Lagi Wah Bangun lagi Gak jadi kaget Saya Stres Saya bilang Pak Zakat Itu ketentuannya Sudah Allah turunkan Bukan Bapak Yang nanya Kepada Allah Nabi Yang kasih ketentuan Nabi itu Kutusan resmi kita Ada ketentuannya Ada syariahnya Ada ayatnya Ada hukumnya Ada kajian Fikirnya panjang Dan Bapak gak usah pusing-pusing Ngurusin berapa Meluarin zakat Kenapa Yang namanya Amil zakat itu Itulah tugas Dia ngitungin harta Bapak Dia yang nanti akan memilah Mana yang kena zakat Mana yang enggak Ya kan Berapa masing-masing Yang dikeluarkan Serahin aja Gunanya amil zakat Itu suruh hitung Bapak maki Masih pas aja Nyantai-nyantai Gak usah pakai istihhoro Segala Kenapa Kalau jawabannya benar Kalau bukan Saya bilang Kalau jawabannya benar Udah pasti salah Kenapa Karena Allah tidak mungkin Menurunkan wahyu khusus Buat Bapak Saya bilang Emang kok Pak Nabi Saya bilang Nabi aja Nanya sama Allah Belum tentu dijawab Bagaimana mungkin Allah tiba-tiba Berfirman kepada Bapak Mengatakan bahwa Jawaban Pertanyaannya adalah 5 juta rupiah Kayak apa Dolar dan sebagainya Gak mungkin Nah gitu kan Jadi jawabannya sekalian Yang melakukan Allah Sebelum kita Bicara tentang istihhoro Kalau ada dua pilihan Kita disuruh mikir dulu Sama Allah Istishoro Cari informasi Sebanyak-banyaknya Tentang jawabannya Gimana Kalau ternyata Jawabannya sudah ada Di dalam Al-Quran Sudah ada dalam Hadis Sudah ada dalam Syariat Islam Gak usah nanya Sama Allah lagi Tanya kepada Yang punya ilmunya Kalau Bapak gak tahu Mau bayar zakat berapa Jangan tanya Sama Allah Tanya kepada Para ulama Karena mereka Yang sudah dikasih Amanah oleh Allah Untuk menghitung Zakat-zakat itu Kalau Bapak gak tahu Mana halal Mana haram Jangan nanya Sama Allah Kenapa Allah udah turunkan kok 1400 tahun yang lalu Jawaban Mana halal Mana haram Dititipkan kepada Rasulullah Diwariskan kepada Para ulama Dan tugas kita Orang awam Nanyaknya kepada Para ulama Fas'alu Ahlat zikri Inkuntum La ka'lamun Itu poin pertama Bertanya dulu Kepada Yang memang Ahlinya Baik itu ulama Ataupun mereka Yang punya pengalaman Dalam bidang itu Langkah yang kedua Kata Al-Ima Menawawi Sebelum kita Beristihara Kita harus pastikan Bahwa Dua pilihan itu Sama-sama Halalnya Sama-sama Mubahnya Jangan yang satu Haram Yang satu Halal Kan udah jelas tuh Innal hal Innal halala Bayidun Wa innal harama Bayidun Jelas kan Yang halal udah jelas Yang haram Sudah jelas Eh Pasti istighoro Ya Allah Gimana kira-kira ya Kalau saya tabrak aja Di yang haram Ya gak bisa Kalau sudah jelas Halalnya Ya pilihannya Pasti yang halal Kalau lawannya Adalah yang Haram Gitu Maka dalam dunia Istighoro itu Syaratnya pilihan itu Semuanya harus halal dulu Pilihannya Kalau diantara Dua pilihan itu Ada yang halal Yang satu haram Yang haram Ditinggalkan Ditinggalkan Gitu Kalau jelas-jelas Nah kecuali nanti Belum jelas Ini halal gak ya Itu halal gak ya Nah maka nanya Halal haramnya Juga bukan Kepada Allah Kepada para Fubuha Kepada para Ulama Yang memang mereka Tahu Mana halal Mana haram Nah Setelah itu Ya Barulah kemudian Kita Ber Istighoro Yang ketiga Setelah jelas Ya Apa namanya Kita bimbang Kata para ulama Yang ini halal Yang itu halal Ya kan Para ahli Mengatakan Ini bisa Itu bisa Sama aja Nah kan kita jadi bimbang lagi Yang mana ya Yang mana ya Disitulah kita Melakukan Istighoro Jamah sekalian Yang dimulihkan Allah Terkait dengan Jawaban Sebenarnya Tidak ada dalil Yang menyebutkan Bahwa Solat Istighoro itu Akan memberikan Kepada kita Jawaban Dari Allah Tidak ada dalil Yang menyebutkan Hal itu Di dalam hadis Hadis Rasulullah Yang ada cuma Begitu kita bimbang Kita disunahkan Solat Istighoro Tapi tidak ada Hadis yang menyebutkan Bahwa Nanti Akan Dapat Jawaban Itu tidak ada Apalagi yang menyebutkan Bahwa jawabannya Akan datang Lewat mimpi Lebih gak ada lagi Atau misalnya Jawabannya Lewat Mbah gambreng Yang ada di kulung mana Itu misalnya Itu lebih gak ada lagi Ya Jadi dalam hadis Tidak dijelaskan Bagaimana jawaban Itu akan diberikan Meskipun Al-Imam An-Nawawi Dalam kitabnya Al-Azikar Menyatakan Hendaklah Orang itu Memilih sesuai dengan Pilihan hatinya Kemana hatinya Lebih condong Ya itulah Yang sebenarnya Merupakan Seolah-olah Jawabannya Jadi jawabannya Tidak jelas Tidak pasti Dalam arti Allah tidak akan Menurunkan malaikat Yang secara khusus Mengatakan Pilih yang A Jangan pilih yang B Tidak ada Tidak ada jaminan Seperti itu Nah Jadi Para ulama Umumnya Mengatakan Tidak adanya Kepastian Seperti apa Jawaban itu Wujudnya Dan bentuknya Dan sehingga Tidak tepat juga Ketika orang mengatakan Wah Saya sudah dapat Jawaban dari Allah Kita akan tanya Bagaimana bentuk Jawabannya Saya mimpi Bagaimana bentuk Mimpinya Saya ketemu Rasulullah Bagaimana Wujud Rasulullah Nah disini Menjadi titik Permasalahan Banyak orang Mengaku-ngaku Bermimpi Ketemu dengan Rasulullah Boleh-boleh saja Orang merasa Dirinya ketemu Dengan Rasulullah Tapi ingat Tidak ada Jaminan Bahwa yang Dilihat Di dalam mimpi itu Adalah Rasulullah Tidak ada jaminan Kenapa Karena selain Para sahabat Tidak ada orang Yang pernah Ketemu langsung Dengan Rasulullah Tidaklah Seseorang disebut Sebagai sahabat Nabi Kecuali Memang mereka Pernah bertemu Langsung Dengan Rasulullah Generasi kedua Yaitu Para tabi'in Apalagi ketiga Atba'at tabi'in Apalagi empat Lima Enam Tujuh Dan sampai sekian ratus Kayak kita Kita ini Cuman ngikut Nabi doang Tapi gak pernah Ngelihat Wajahnya Gak pernah Ngelihat Tongkrongannya Jadi Orang yang Tidak pernah Bertemu Dengan Nabi Di alam Nyata Itu dia Tidak bisa Meyakinkan Kita Bahwa dia Benar-benar Bertemu Nabi Di alam Mimpinya Kenapa Di alam Nyata Dia gak pernah Lihat Gimana tiba-tiba Dia bisa ngaku-ngaku Itu adalah Rasulullah Bahkan Kalau kita Dengar Ada orang Bila Saya mimpi Ketemu Rasulullah Itu bisa Benar Tapi Bisa juga Tidak benar Kecuali Yang ngaku Seperti itu Sahabat Nabi Misalnya Abu Bakar Abu Bakar Bilang Saya mimpi Ketemu Rasulullah Sudah pasti benar Kenapa Karena waktu Masih hidup Abu Bakar Memang pernah Ketemu Nabi Jadi Kalau waktu Lagi mimpi Dia lihat Rasulullah Sudah pasti benar Gitu ya Sebab Syaitan itu Tidak bisa Mengubah Wujudnya Menjadi Wujud Rasulullah Tapi Kalau Setan Berubah Wujud Kayak Orang Arab Jenggotan Mancung Gitu ya Pakai Juba Pakai Sorban Terus Muncul Di dalam Mimpi Kita Lalu Dia bilang Saya Rasulullah Gitu kan Kita tak bisa Bilang Benar Apa Enggak Kenapa Orang kita Enggak pernah Lihat Nabi Bisa Bisa Dia itu Memang Setan Ngaku Ngaku Rasulullah Memang Setan Tidak bisa Menyerupakan Dirinya Menjadi Seperti Rasulullah Tapi Yang bisa Membuktikan Itu Kan Hanya Mereka Yang sudah Pernah Kenal Rasulullah Langsung Di dalam Hidupnya Yang Ngomong Abu Bakar Umar Usman Ali Oke Karena Sudah Kenal Tapi Kalau Yang Ngomong Kita Kita Tidak Pernah Kenal Rasulullah Kayak Gimana Wajahnya Mukanya Dan Sebagainya Begitu Melihat Orang Arab Dalam Mimpi Kita Dia Bila Allah Muhammad Ya Terserah Muhammad Enggak Agak Ada Urusan Wajah Tidak Bernah Lihat Rasulullah Kayak Gimana Ngapu Ngapu Itu Tidak Ada Jaminan Memang Ada Kitab Yang Membahas Khususus Tentang Wujud Rasulullah Syamayil Muhammadiyah Jadi Ciri-ciri Fisiknya Rasulullah Disebutin Rambutnya Begini Mukanya Begini Hidungnya Begini Kumisnya Jenggoknya Semua Begini Tapi Itu Cuman Cerita Tidak Ada Gambarnya Cuman File Text Bukan File JPEG Jadi Gak Ketemu Ini Kayak Gimana Wajahnya Kalau Cuman Diceritain Seperti Itu Makanya Antum Kalau Lagi Lewat Di Kuitam Atau Di Pengajian Pengajian Tablik Akbar Kan Banyak Kaki Lima Ada Foto Foto Yang Lukisan Lukisan Yang Dipajang Katanya Ini Ali Bin Afi Tolin Ini Katanya Siapa Seyf Abdul Kodir Jailahi Misalnya Ini Wah Sunan Kalijagam Nih Gitu Kan Dan Sebagainya Itu Mengarang Gak Mungkin Bener Kapan Sunan Kalijagam Masuk Studio Foto Di Potret Gak Pernah Itu Ngarang Aja Ya Kan Sebagaimana Wajahnya Nabi Isa Alayhi Salam Yang Dipatungkan Itu Ngarang 100% Buktinya Apa Patung Nabi Isa Di Arab Itu Macung Kritik Tapi Kalau Patung Nabi Isa Di Afrika Itu Indungnya Rada Rada Bulat Kenapa Karena Yang bikin Patung Mukanya Kayak Gitu Dia Sesuaikan Dengan Wajahnya Gitu Nanti Patung Nabi Isa Di Cina Itu Rada Rada Sipit Sipit Dikit Sesuai Dengan Karakter Orangnya Jadi Kalau Kita Punya Koleksi Patung Patung Nabi Isa Gitu Ya Ini Bukan Dalam Rangka Mau Nyembah Mau Sirip Enggak Coba Jajalin Kumpulin Patung Patung Nabi Isa Dari Berbagai Negara Maka Kita Bisa Oh Ini Patung Nabi Isa Jepang Nih Napa Ini Rada Rada Putih Sipit Rambut Nabi 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 Isa Itu Nabi 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 Bohong Orang Yang Ngaku Ngaku Jadi Utusan Allah Kenapa Karena Allah Sudah Tidak Menurunkan Lagi Nabi Dan Rasul Atau Siapapun Kepada Orang Orang Itu Maka Jawaban Sebenarnya Jawaban Dari Dari Sholat Istiqoro Yang Didapat Itu Bukanlah Jawaban A Atau Jawaban B Yang Didapat Adalah Rasa Tenang Rasa Tentram Iltme Nan Sakinah Nyaman Ketika Memilih Salah Satunya Tetapi Sebelum Kita Memilih Kita Sudah Menggunakan Logika Sudah Menggunakan Akal Sehat Sudah Menggunakan Pertimbangan Syarmi Artinya Semua Sudah Sesuai Dengan Koridor Tinggal Masalah Pilihan Terakhirnya Ini Saya Putuskan Apa Tidak Disitulah Kemudian Kita Beristihhoro Contoh Saya Beristihhoro Para ulama Itu Kalau Beristihhoro Contohnya Adalah Imam Bukhari Rahimahullah Imam Bukhari Tidaklah Dikenal Sebagai Seorang Muhaddi Kecuali Beliau Punya Metodologi Dalam Menetapkan Hadis Sohi Itu Seperti Apa Kaidahnya Luar Biasa Dan Semua Orang Memuji Betapa Bukhari Sangat Ketak Telah Membuat Kriteria Hadis Sohi Perawih Perawih Harus Adil Harus Sikoh Harus Orang Yang Tidak Berdusta Walaupun Kepada Seekor Hewan Sekalipun Dalam Banyak Riwayat Disebutkan Bukhari Akan Hadis 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 Yang Diriwayatkan Itu Tidak Kita Pakai Kenapa Kita Tidak Mau Menerima Hadis Yang Perawih Pendusta Walaupun Kepada Ayam Wah Ini Kan String Ketat Dalam Menentukan Kriteria Tapi Seorang Bukhari Ketika Dia Sudah Meluluskan Suatu Hadis Karena Perawih Semua Dianggap Sohi Lalu Dia Ingin Masukkan Dalam Bukunya Dalam Kitab Yang Sudah Dia Pastikan Yang Sudah Dia Jamin Saya Jamin Semua Yang Ada Dalam Kitab Saya Yang Disebut Kita Kenal Dengan Sohi Bukhari Saya Jamin Semua Hadis Yang Pasti Sohi Kata Bukhari Itu Sebelum Dia Tuliskan Dia Sholat Dulu Istiqhoro Dua Rokat Kita Tanya Ngapain Bukhari Pakai Istiqhoro Sudah Pasti Sudah Jamin Disitulah Letak Fungsi Dari Sholat Istiqhoro Bahwa Kita Sudah Yakin 100% Ini Pilihan Kita Baru Kemudian Untuk Memantapkan Hati Biar Sakinah Biar Benar Benar Idmi'nan Maka Kita Sholat Sudah Dua Rokat Saya Minta Dikuatkan Batin Saya Tulis Itu Hadis Sohih Ter Mau Nambah Hadis Lagi Satu Istiqhoro Lagi Istiqhoro Lagi Istiqhoro Lagi Paling Tidak Bukhari Istiqhoro 4000 Kali Di Dalam Menuliskan Sohih Bukhari Kenapa Karena Jumlah Hadis Ada 4000 Temen Karena Beliau Mengulang Hadis Di Tempat Tempat Yang Lain Ya Jumlahnya Sampai 7000 Tapi Setidak Tidak Beliau Meneruskan Itu Ya Sebelum Memastikan Bahwa Ini Hadis Sohih Dia Kasih Jaminan Garanti Bahwa Ini Hadis Pasti Sohih Beliau Sholat Sunnah Dua Raka'at Untuk Beristihara Pada Allah Agar Mendapatkan Sakhinah Ketenangan Kenapa Karena Ancamannya Berat Siapa Yang Berdusta Tentang Rasulullah Secara Sengaja Silahkan Menyiapkan Tempat Duduk Dia Diterahkan Jadi Kalau Dia Sampai Keliru Ternyata Ini Hadis Palsu Ternyata Ini Bukan Perkataan Nabi Wah Itu Resikonya Berat Saking Beratnya Maka Beliau Punya Satu Cara Setelah Yakin 100% Metodologi Yang Dia Gunakan Sudah Benar Pasti Benar Yakin 100% Dia Tetap Beristihara Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Dari Sana Kita Bisa Punya Gambaran Bahwa Istihara Itu Bukan Istilahnya Kita Nyantai Nyantai Tanya Aja Selesai Enggak Istihara Itu Setelah Kita Melakukan Riset Setelah Kita Bertanya Setelah Kita Beristihar Setelah Kita Mengerahkan Seluruh Kemampuan Kita Tentang Mana Pilihan Yang Paling Tepat Sesudah Dapat Jawabannya Dan Pasti Untuk Menguatkan Batin Kita Beristihar Disituh Wirat Is Istihara Jadi Jamaah Sekalian Yang Dibutkan Allah Istihara Itu Bukan Nanya Begitu Aja Tanpa Ada Bahan Tapi Bertanya Dengan Sesuatu Yang Sudah Sangat Pasti Tapi Untuk Mayakinkan lagi Maka Kita Melakukan Solat Istihara Itulah jamaah sekalian yang dimulakan Allah Terkait dengan sholat istiqorof Ada pun tata cara sholatnya Atau doa-doanya Biasa saja Dalam arti sholat sunnah dua raka'ah Boleh dilakukan habis sholat malam tahajud Atau boleh pada siang hari Boleh kapan saja Asalkan bukan di waktu-waktu yang terlarang Waktu terlarang misalnya habis sholat subuh Itu sudah tidak ada sholat sunnah lagi Atau ketika pas matahari terbit Itu tidak ada sholat sunnah Atau pas matahari tepat di atas kepala kita Itu tidak ada sholat sunnah Atau sesudah sholat asar Tidak ada sholat sunnah Atau pas matahari tenggelam Tidak ada sholat sunnah Tapi di luar kelima waktu yang terlarang itu Kapanpun, dimanapun Kita bisa melakukan sholat istiqorof Yang intinya Cuma sholat sunnah dua raka'ah Dan setelah itu kita berdoa Silahkan menggunakan doa-doa yang maksur Yang ada di dalam hadis-hadis Atau boleh juga dengan menggunakan doa-doa yang kita karang sendiri Boleh doa itu dalam bahasa Arab Jelas lagi bahwa Kalau saya dari Jawa Timur Itu biasanya Para sokong-sokong Para biaya di sana itu memang Hampir tetapi sholat itu Ada jawaban dari mimpi dan sebagainya Nah itu Awalnya bagaimana Dan apakah ada Ilmunya untuk bisa dipelajari Sehingga Kok pas Terima kasih Baik Jadi begini Pak Kalaupun jawaban itu datangnya di mimpi Biasanya jawabannya abstrak Dan masih harus ditafsirkan lagi Bapak mertua saya Ketika saya datang Melamar anaknya Dia tidak bilang iyalah Tidak bilang tidak Bilangnya nanti saya istighorong Seminggu lagi Kita ketemu Begitu seminggu kemudian saya tanya Gimana Pak Sudah dapat jawaban Doa istighorongnya Sudah Terus Apa Saya mimpi saya melihat ada daun jatuh Terus Ya sudah Itu jawaban Pak Ini lamaran saya diterima apa enggak Saya bukan hanya daun jatuh apa enggak Ya itu kan maksudnya perlambang Lambang apa daun jatuh Ya Kita bisa melihat dari sisi Apa namanya Kejiwa Daun itu kan lambang dari Ah saya bilang Itu lambang-lambang itu Kita bisa ngarang Pak Gitu ya Bukan itu yang saya tanya Saya ngelamar anak bapak Diterima apa enggak Ya intinya saya diterima Ya udah gitu aja susah-susah Pakai lambang daun jatuh Segala gitu kan Nah ini Orang Jawa Ya saya juga orang Jawa Memang suka apa-apa itu yang serba Perlambang Dan bukan juga orang Jawa Orang Cina juga gitu Orang Cina Itu punya budaya Dan kadang-kadang Perlambang-perlambang itu aneh-aneh Misalnya begini Kalau orang Cina Dikejar-kejar sama setan Cara untuk biar tidak terkejar gimana? Tahan nafas Tahan nafas Itu kalau kita tahan nafas Setan ini enggak melihat Ini kan ngarang aja gitu Bego banget tuh setan Orang tahan nafas ini enggak melihat Nah budaya Budaya seperti ini Mitologi-mitologi seperti ini Kadang-kadang bercampur Para kiai kita Para seseku kita Itu seringkali mencampur Adukan hal-hal seperti ini Padahal sebenarnya Kalau istighfar itu kan pilihan Nah masalah Masalah jawabannya Itu tentu memang tadi dikatakan Tidak ada jawabannya itu menjadi A atau B Cuma rasanya tenang Dan tidak ada hadis yang secara khusus menyebutkan Bahwa jawabannya akan disampaikan Lewat email Atau lewat SMS Atau lewat Whatsapp Facebook dan sebagainya Atau mimpi Tidak ada Jawabannya kalaupun ada Itu rasa tenang yang ada di dalam diri kita Kalau jawabannya pakai mimpi Maka mimpi itu belum jawaban yang final Karena masih bisa ditafsir-tafsirkan Saya kasih contoh Pak Ini urusan mimpi ya Ada kiai Datang kepada Menteri Agama Saya tidak usah sebutkan Menteri Agamanya siapa Tapi kiai juga Kiai ini Datang jauh-jauh dari Jawa Timur Ketemu Menteri Agama Dia bilang apa Mohon maaf Bapak Menteri Agama Saya punya amanah dari Rasulullah S.A.W Kaget Menteri Agama Dari Nabi Muhammad Iya Loh Panjenengan kapan ketemu Nabi Tadi malam Saya ketemu Nabi di dalam mimpi saya Terus Saya dipanggil oleh Nabi Suruh siarah ke Makam Nabi di Madinah Terus Saya bilang sama kanjeng Nabi Ya Rasulullah Saya sangat Rindu bisa ada siarah ke tempat Apa namanya Masjid Nabawi Ke kubur Nabi Cuma Saya tuh gak punya uang Gak punya harta Gimana saya bisa menjawab Panggilanmu Wahai Rasulullah Nabi menjawab Gampang Besok kamu ke rumahnya Menteri Agama Bilang Jama kita ini Bukan yang sekarang Yang dulu-dulu itu Banyak tahu Terus dia jawab Gini Ternyata saya juga Tadi malam Ketemu Nabi Oh iya loh Iya Cuma Sampian itu Tadi malam ketemu Nabi Jam berapa Ya kira-kira Jam 12 Jam 1 Nah Saya ketemu Nabi Itu Mbak Dan subuh Barusan Oh berarti Lebih buru lagi Iya Terus Nabi bilang Kata Nabi Kalau ada Kiai dari Jawa Timur Kesini Minta disuruh Ke Madinah Bilang aja Gak jadi Di undang Itu yang tadi Dibatalkan Undangannya Tolong Sampaikan salam Kepada nanti Siapa yang datang Pokoknya ngaku-ngaku Bahwa Kata Nabi diundang Itu Ternyata Nabi mengatakan Dibatalkan Nanti aja Kapan-kapan Kemaninahnya Kalau sudah Sudah tabungannya cukup Jadi kalau tabungannya belum cukup Gak jadi diundang Oleh Rasulullah Saya cuma Menyampaikan pesan Nabi Kepada sampaian Wahai Kiai Itu Kiainya langsung pulang Wah payah Mimpi Lawan lagi dengan Mimpi Mimpi itu bukan jawaban Mimpi itu Apalah Bunga-bunga tidur saja Tidak otomatis Bisa ditafsirkan Apalagi kalau sampai Ngaku-ngaku itu Yang datang Nabi Kenapa Siapa yang pernah Ketemu dengan Rasulullah Secara sesungguhnya Dan siapa Yang bisa jamin Kalau yang ngomong begitu Kepada kita Abu Bakar Umar Usman Ali Bilal Memang mereka itu Sahabat Nabi Kalau ngaku Saya ketemu Nabi Dalam mimpi Wajar Dia kenal Laki-laki Ngaku-ngaku Ketemu Nabi Emang benar Nabi Emang lu kenal Dia wajahnya Kayak gimana Iya Dia ngaku Sebagai Rasulullah Terus Ente ngomong Nabi pakai bahasa Rata Serulisya Ya Allah Pasti bukan Nabi Nabi Muhammad Itu gak bisa Bahasa Indonesia Itu dia Bisanya bahasa Arab Kan gitu kan Dari situ saja Sudah ketahuan Bahwa itu Sebenarnya bukan Nabi Yang namanya Nabi itu Ya Kita gak pernah kenal Jadi kalau ada sosok Di dalam mimpi kita Seolah-olah itu Rasulullah Jangan ujuk-ujuk Langsung Dipercaya Karena boleh jadi Dia bukan Nabi Tapi ngaku-ngaku Sebagian Apalagi kalau dia bilang Saya membawa Perintah dari Allah Kepadamu Nah ini udah Udah gak benar Kenapa? Karena perintah dari Allah Sudah turun 14 abad yang lalu Lewat Rasulullah Kalau sampai masih ada Boncoran-boncoran yang Wah ini waktu itu Masih kurang Katanya ayatnya Ini tambahin lagi Gitu kan Revisi edisi berikutnya Edisi berikutnya Ah udah ketahuan Ini ngawur Ini sesat Ini gak benar Tapi kalau ada orang Ngaku bertemu dengan Nabi Bukan berarti kita bilang Udah pasti bukan Enggak Kita akan mengatakan Bisa jadi itu Nabi Bisa jadi itu Bukan Enggak pasti Sama dengan ketika Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Bercerita tentang Nabi-Nabi Terdahulu Dengan berbagai macam cerita Katanya misalnya Nabi Daud punya istri 100 gitu misalnya Ya kan Terus udah ada Apa namanya Udah punya bini 100 Masih bini orang Disikat juga Dan sebagainya Itu kan dongeng-dongeng Israelia Gitu kan Nah itu kita tidak bisa Mengatakan Salah semuanya Sebagaimana kita juga Gak bisa bilang Benar semuanya Kenapa Karena antara Benar atau salahnya Kita gak punya Jaminan apapun Yahudi Nasrani Tukang bohong Tapi memang mereka Banyak merewakan Kisah-kisah para nabi terdahulu Karena nabi-nabi itulah Nabi mereka Daud itu nabinya Yahudi Ya kan Musa itu nabinya Yahudi Jadi kalau mereka Ngaku-ngaku banyak hal Tentang Musa Tentang Daud Ya wajar sih Cuman apa bisa Dibenarkan Apakah valid Nah itu yang kita Gak punya jaminan Sama dengan mimpi tadi Valid gak Kita gak bisa jaminan Baik Ada lagi perlainan yang lain Ya Waalaikumsalam Mengenai lukisan yang Surat-surat Sudah Itu di Jawa Tentangan Tentukan Seperti Seperti Anggah Jirani Terus Sama foto Meluat Biar Sama tulisan Kali-kali Bank Kaman Tentangan Yang Syekh Abdul Kodi Lagi Beliau itu Ahli Fikih dan ulama besar kita fikirnya tuh dimana-mana cuman beliau mazhabnya memang bukan madhab syafi'i madhabnya madhab hambali saya juga heran, kenapa kok dia sangat populer di kalangan masyarakat islam yang madhabnya justru berbeda, madhab syafi'i mungkin karena dikenalnya bukan sebagai ahli fikirnya tapi malah sebagai tokoh sufinya, begitu ya tapi Abdul Qadir al-Jelani itu adalah ulama besar yang karyanya banyak yang kapan-kapan nanti kalau ada waktu kita bahas disini, luar biasa hebatnya dari sisi ilmu fikir dan syariahnya dan bukan sebagai tokoh sufinya cuma karena orang Indonesia ini banyak yang bertasawuf, tasawuf ria jadi tokoh-tokoh sufi itu yang kira-kira gak jauh-jauh dari Al, El, dan Dul, tiga itu Al, Al-Wazali, El, siapa gitu ya Jalur Rumi dan Dul Abdul Qadir al-Jelani maka hebat itu belum bisa nabrak orang mati gak diapa-apain itu kan hebat kan tokoh sufi berarti kan tentu saja lukisannya pasti bohong pasti dusta karena tidak pernah ada yang pernah apa namanya melihat secara langsung dan kemudian melukisnya itu gak ada tidak ada ke apa namanya valinitas kesohihan dari foto-fotonya itu itu kalau terkait dengan tokoh-tokoh itu nah ada pun kaligrafi seperti tulisan Allah, Muhammad, ayat-ayat Al-Quran itu bagian dari seni budaya peradaban Islam yang sangat-sangat maju sebagai ganti dari haramnya melukis manusia dan hewan makhluk bernyawa karena itulah seni kaligrafi dalam dunia santo mengalami kemajuan pesat luar biasa sementara seni rupa atau seni patung ada di dalam dunia Islam tapi gak maju-maju kenapa? dikit-dikit dihabisi dengan kritik para ulama yang mengatakan Maka seni lukis di dalam peradaban Islam itu gak pernah mengalami kemajuan yang berarti apalagi seni patung gak mengalami tapi tetap karena ada rasa keindahan yang menuntut akhirnya yang digambar itu adalah bunga tanaman pohon jadilah ornamen-ornamen yang khas dunia Islam ornamen kaligrafi apa segala macam itu khas tiga masalah nanti apakah hukum menghias masjid dengan menggunakan tulisan-tulisan kaligrafi sebagian ulama membolehkan sebagian lagi memakruhkan tapi yang memakruhkan itu khususnya adalah yang membuat kaligrafi itu dihadapan para jamaah yang sholat khususnya di depan imam dibikin kaligrafi macam-macam imamnya melihat gini kan akhirnya ujung-ujung suju sahwi itu imam kenapa lupa tiga atau empat rokat keasikan nonton gambar-gambar atau seni kaligrafi sehingga seni kaligrafi itu tidak direkomendasikan untuk dipasang di masjid khususnya di arah qiblat tapi kalau di bukan qiblat atas gitu ya misalnya dimana itu gak apa-apa maka kalau kita masuk ke dunia islam ke Mesir ke Andalusia kemana-kemana seni kaligrafi itu luar biasa di masjid itu dipahat di kubah-kubah dan sebagainya tapi tidak di arah qiblatnya karena kalau ada qiblatnya akan menghilangkan konsentrasi nah ada pun foto fotografi ini para ulama modern memang berbeda pendapat sebagai mengatakan hakikatnya fotografi itu sama dengan lukisan yang hukumnya haram karena lukisan manusia itu haram maka foto juga haram bagaimana kalau fotonya untuk pelajaran kependidikan kan kita butuh gerakan sholat gerakan wudhu boleh tapi dibikin cacat fotonya maka aku suka lihat tata cara wudhu gambar orang wudhnya tuh mukanya gak ada mukanya dihapus gitu kan anak saya ngeliat langsung takut wudhu kalau wudhu ntar muka kita kayak gitu nah ini masalah khilafiyah kalau masalah foto sebagian ulama yang menghalalkan foto mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyamakan foto dengan lukisan kenapa? karena yang dilarang Allah adalah meniru menyerupai ciptaan Allah tapi kalau kalau wajah itu muncul dengan sendirinya tanpa dilukis ya itu itu malah kehendak Allah kita kalau melihat air kita akan melihat wajah kita apakah air ini berdosa gara-gara dia menyerupai wajah kita di bayangannya tidak kita kalau melihat cermin ada wajah kita disitu apakah cermin ini berdosa karena dia menggambar wajah kita tidak nah fotografi pada dasarnya adalah refleksi dari citra yang ada pada kita biasanya kita pakai cermin begitu kita pergi gambarnya pergi balik lagi ada lagi kan gitu ya nah gitu tinggal masalahnya refleksi yang ada di cermin itu proyeksi yang ada di cermin itu kemudian dengan teknologi tertentu bisa di capture capture dan penemu dari capture itu itu adalah kumrat islam yang disebut dalam bahasa arab kotak yang ada yang bisa menangkap gambar manusia dengan lensa di dalamnya itu kemudian tertangkap namanya kumroh kof mim roh tak kumroh yang kemudian orang barat mempelajari menirunya dan mengembangkannya dan menggunakan istilah kamera itu dari bahasa arab penemunya orang islam kumroh maka kalau ada tokoh-tokoh ulama zaman sekarang mengharapkan fotografi sebenarnya ini agak kongradiktif kenapa? karena kamera itu yang menemukan adalah ulama-ulama islam di masa lalu kamera itu dari bahasa arab kumroh ya bentuknya dulu kotak seperti itu seperti kotak-kotak yang kita kenal dalam sejarah fotografi ada lensanya kemudian dia bisa menangkap gambar citranya itu ke dalam semacam retina semacam layar begitu yang bisa di-capture nah kotak itu namanya kumroh dan sekarang menjadi kamera sehingga banyak ulama di zaman modern ini yang tidak mengharamkan fotografinya tapi mengharamkan lukisannya Mona Lisa itu lukisan itu haram tapi gambar gubernur gambar presiden gambar pejabat itu fotografi menjadi tidak haram ada sebagian ulama di masa sekarang yang membedakan antara fotografi dengan lukisan tapi kalau yang sudah sampai pada bentuk tiga dimensi patung itu kebanyakan sudah mengharamkannya mau itu patung manusia atau patung hewan gitu patung hewan patung pancoran gitu ya itu kan manusia tuh ya patung pancoran patung apa itu pahlawan yang orang bilang patung petani ya atau kuda kuda lari itu dimana itu 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 seni budaya yang datang dari luar Islam sebenarnya yang di zaman sekarang sudah membudaya dimana-mana tapi dalam Islam itu tidak kita kenal di Saudi bunderan HI gitu ya pancoran gitu-itu ada juga sih tubuhnya tapi isinya bukan patung orang patung mobil mobil pernah nancep disitu gitu ya karena mereka sepakat tidak boleh patung-patung yang bersifat makhluk bernyawa tapi kalau benda mati silahkan saja di jendah tubuh dan sebagainya di jendah itu misalnya kita lihat ada tubuh bukan manusia bukan hewan tapi sepeda sepeda banget gitu maka orang-orang yang hajir dan kurul bilang itu sepedanya Nabi Adam baik cukup berangkat terima kasih selamat salam terima kasih pada jemaah kembali kami ingatkan bahwa gak jadi